Intro Halo guys, hobi orang bisa bermacam-macam ya Ada yang hobi berolahraga, ada yang hobinya makan, ada pula orang yang hobinya melakukan kegiatan yang bisa memicu adrenalin Nah, dari sekian banyak hobi tersebut, terdapat hobi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang loh Kok bisa? Karena untuk melakukannya, kamu harus menjadi orang kaya dulu untuk bisa menekuni hobi tersebut Kira-kira apa aja sih? Kok cuma orang kaya aja yang bisa? Langsung aja guys, simak video berikut ini ya Inilah hobi gila yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya Eits, tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya Menerbangkan Pesawat Banyak orang yang bermimpi suatu hari nanti bisa menerbangkan pesawatnya sendiri Tapi menerbangkan pesawat tidaklah mudah guys Sebelum diizinkan, kamu harus terlebih dahulu lulus kelas penerbangan Mengambil kelas penerbangan pun dibutuhkan biaya yang mahal, yakni 100 ribu dolar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah Jumlah uang yang sangat banyak ya Tapi beneran ada loh orang yang mempunyai hobi menerbangkan pesawat Ia adalah John Travolta, salah satu aktor Hollywood ternama guys Memang ya, kalau punya banyak uang mau ngapain aja bebas Balapan Kapal Pesiat Eits, tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya Menerbangkan Pesawat Banyak orang yang bermimpi suatu hari nanti bisa menerbangkan pesawatnya sendiri Tapi menerbangkan pesawat tidaklah mudah guys Sebelum diizinkan, kamu harus terlebih dahulu lulus kelas penerbangan Mengambil kelas penerbangan pun dibutuhkan biaya yang mahal, yakni 100 ribu dolar atau setara dengan 1,2 miliar rupiah Jumlah uang yang sangat banyak ya Tapi beneran ada loh orang yang mempunyai hobi menerbangkan pesawat Ia adalah John Travolta, salah satu aktor Hollywood ternama guys Memang ya, kalau punya banyak uang mau ngapain aja bebas Balapan Kapal Pesiar Gak beda jauh sama menerbangkan pesawat guys Memiliki kapal pesiar sudah pasti hanya orang-orang kaya yang bisa memilikinya Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah kapal pesiar saja bisa mencapai 11 miliar Nah, masih kurang puas dengan memiliki kapal pesiar Orang kaya memiliki ide lain yang lebih liar Dan juga membutuhkan uang yang lebih besar yaitu balapan kapal pesiar Orang kaya memang dikenal dengan kelakuan anehnya yang bisa membuat orang normal jadi geleng-geleng kepala Contohnya, ya Mike Tyson, iya memelihara seekor harimau putih Mike Tyson sendiri lebih memilih untuk memelihara hewan tersebut di rumahnya Ketimbang harus pergi ke kebun binatang Gimana guys menurutmu? Kolektor mobil antik Mengkoneksi mobil mewah memang terdengar menarik Tapi yang lebih menariknya lagi, orang yang mengkoneksi mobil antik itu sendiri guys Hobi gila satu ini diperkirakan bisa memakan banyak biaya Setidaknya 16 juta dolar atau 227 miliar dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang kolektor mobil antik Uang sebesar itu tentunya bukan masalah bagi orang yang memiliki penghasilan tinggi Apalagi dari tahun ke tahun harganya bukan menurun tapi jujur semakin mahal Contohnya nih ya guys, hanya sejumlah orang yang bisa membeli Bugatti 193757S yang memiliki nilai 62 miliar Atau Mercedes Formula One 1954 yang memiliki harga mencapai 421 miliar rupiah Tidak ada hobi mahal yang bisa mengalahkan hobi mengkoleksi barang-barang seni guys Mengingat bahwa salah satu lukisan termahal dunia saja harganya 402 miliar rupiah Lukisan tersebut diberi nama When You Will Marry yang dibuat oleh seniman bernama Paul Gauguin Jika kamu memang tertarik untuk menjadi kolektor seni, pastikan bahwa dompet kamu cukup kuat untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang segitu banyak ya guys Tapi harga barang seni suatu waktu bisa berubah semua kembali lagi seberapa besar budget yang kamu miliki Apalagi jika kamu datang ke sebuah acara lelang di mana akan banyak sekali kolektor seni lain yang bisa saja memiliki budget lebih besar dari yang kamu miliki Itu dia guys, hobi gila yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya Gimana? Tertarik menekuni salah satu hobi tadi? Atau kamu sudah melakukannya? Nah, tulis berapa pun di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu Terima kasih telah menonton!